Ketua Umum KONI Kabupaten Pati, Mustamaji berharap pihak sekolah bisa memberikan kelonggaran waktu latihan kepada atlet yang berprestasi. Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri penyerahan medali kepada atlet di pendopor Rabu kemarin. Mustamaji mengatakan saat ini yang menjadi kendala yaitu banyak atlet-atlet yang masih berstatus pelajar dan ketika ada jadwal latihan yang diberikan oleh pelatih, berbenturan dengan kegiatan di sekolah. Mustamaji berharap para atlet yang saat ini berlagak di POPDA bisa memperkuat Kabupaten Pati di ajang POPROF 2022 mendatang. Namun, hal tersebut tentunya harus melalui seleksi. Memang yang jadi kendala saat ini banyak atlet-atlet yang sekolah, baik SD maupun SMP saat ini ketika ada jadwal latihan yang diberikan oleh pelatih, berbenturan dengan jam-jam pelajaran di sekolah. Tak lupa, Mustamaji juga mengucapkan terima kasih kepada para atlet dan pelatih Kabupaten Pati yang mampu menjadi juara dua POPDA tahun 2021 yang digelar secara virtual. Tim Liputan, Cahaya TV